Wah, pertama kalinya nih gue nyobain sepatu basket dari brand ASICS Wih, ASICS sih Yo, abas di story Indonesia, balik lagi sama gue Vety Brand, was the internet basket channel Di video kali ini gue mau ngebahas initial review sepatu basket ASICS Glide Nova FF2 Tapi sebelumnya gue mau ngucapin thank you banget untuk teman-teman di ASICS Indonesia Yang udah ngirimin gue sepatu ini, appreciate it banget Udah mempercayakan anak basket channel untuk nge-review sepatu basket ASICS Gue sangat excited, ini pertama kalinya gue nyobain brand asal Jepang ini Kalau abas kalian pernah denger nama brand Onitsuka Tigers Nah, ini ASICS tuh bisa dibilang kayak, ya kayak Jordan Brand di Nike gitu lah Jadi mereka masih kayak ada hubungan sedarah, asik Harga retail dari sepatu ASICS Glide Nova FF2 ini adalah Rp 1.899.000 Ya, Rp 1.9.000.000 lah Ada dua colorway, ada yang putih ini dan ada yang hitam Dan yang gue tau, pilihan colorway di sepatu basketnya ASICS itu biasanya gak terlalu karyatif Gak ada yang warnanya sampe nyolok-nyolok mata, yang norak-norak gitu Atau yang pelangi gitu, yang perpaduan warnanya banyak tuh gak ada Biasanya putih, hitam, kalau enggak biru semua atau merah semua gitu Jadi gak ada yang sampe campur-campur kuning, biru, merah, hijau, kayak gitu-gitu Gak ada tuh Kayaknya orang-orang Jepang kagak demen sepatu-sepatu basket yang warna-warni gitu deh Demennya yang warna simple-simple aja Buat gue yang pecinta warna putih alias white addict Ini sih keren banget, ini clean banget Memang sih yang jadi problem utamanya kalau dipakai buat basket ya menjaga kebersihannya itu So, material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini Kita mulai dari outsole Outsole-nya pake bahan solid rubber Traction pattern-nya ada herringbone Tapi terus ditutup sama radial gitu, kayak lingkaran-lingkaran gitu Kalau dilihat dari posisi lingkarannya, ini sih fungsinya sebagai pivot point Traction-nya kalau buat dorong-dorong sih termasuk keras dan tebal-tebal Harusnya durable nih untuk penggunaan outdoor Kemudian outsole-nya juga dibikin terpisah alias di-coupled outsole Sehingga bikin sepatu ini jadi enteng banget Dan pastinya secara heel-to-toe transition juga jadi lebih smooth Ada logo A6 di bagian heel-nya Kemudian di tengah-tengahnya ini ada torsional support Mereka namainnya sebagai TPU Trastic Technology Jadi membuat sepatu ini lebih stabil dan tidak mudah terkelintir Lanjut ke bagian midsole, ini ada teknologi cushioning yang mereka namain flight foam Kalau gue pencet-pencet sih oke sih, ada empuknya terus ada bouncy-nya juga Kemudian kalau abas lihat di bagian midsole-nya itu banyak ulir-ulir gitu Dan ini biasanya sih bukan cuma sebagai cakep-cakepan doang buat kiasan gitu Tapi fungsinya adalah untuk membuat cushioning-nya jadi lebih gampang kompres gitu loh Kemudian lanjut ke upper material, mereka menggunakan bahan fabric jacket Bahan fabric jacket ini merupakan bahan fabric yang berpola Jadi polanya itu udah langsung dibikin bersamaan pada saat mereka bikin kainnya ini Atau bikin bahan meshnya ini Atau bahan fabric lah ya kita bilangnya Sehingga ada ketebalan-ketebalannya Jadi yang pas bagian polanya itu jadi lebih tebal gitu kan Jadi polanya itu bukan ditempel atau disablon atau dicat Udah dibikin langsung jadi satu Nah bahan fabric jacket ini memberikan fit yang lebih oke Sama memberikan support yang lebih oke juga Kemudian gue lihat diperkuat lagi bahan upper materialnya Pakai fuse overlay, fuse overlay ada di bagian toe Ada di bagian samping juga Ada di bagian sekitaran punch hole tali Sepatu ini menggunakan booty construction Jadi satu kesatuan gitu bagian atasnya Sehingga bikin fit sepatu ini jadi kayak kaos kaki gitu Meluk kaki aba sekalian Asal pemilihan sizingnya tepat Lacing system standar Material tali not my favorite Gue sih kurang demen nih Tali yang kecil banget gini Tipis kecil gini Agak susah gitu pas mau ngiket tali sepatunya Mungkin kanan jari gue gemuk-gemuk kali ya Material lidah pakai bahan mesh supaya sirkulasi udaranya lebih baik lagi Kemudian padding lidahnya Gak tebel tapi padat Kemudian padat Yang menarik di bagian paling atas lidah itu ada tumpukan dua bahan leather Di paling depan itu ada synthetic leather Ada logonya ASICS Terus ada nama sepatunya Glyde Nova Terus di bagian belakangnya si synthetic leather itu ada bahan nubak leather Untuk insole nya Wah gila Insole nya sih tebel loh Ini sih ngasih extra cushioning lagi nih dari insole nya Terus kayak bolong-bolong gitu insole nya Mungkin supaya lebih breathable kali ya Kemudian ada pull tap nya di bagian heel Dan ada visible TPU heel counter di bagian belakang Dan ini bikin sepatunya jadi keren banget sih Manis yang bagus ini Untuk detail-detail nya gak banyak bahkan gue bisa bilang sangat minimalis Cuma ada logo ASICS di bagian samping bodi sepatu Tapi yang keren logo ASICS nya ini dibikin kayak dari TPU gitu lah Keras-keras gitu Dan ada warna emasnya Jadi bikin sepatu ini keliatan premium banget sih Oke sekian initial review gue untuk sepatu basket ASICS Glyde Nova FF2 ini Secara siluet gue demen banget sih ini udah low tap Jadi untuk dipake casual juga cocok banget Warnanya juga triple white Bahan upper material nya juga Wah ini sih nyaman banget pastinya Dan buat casual tuh bener-bener keren banget sih Kayak keliatan simple tapi keliatan mahal juga Iya gak sih abah sekalian menurut abah sekalian gimana deh Tulis di kolom komentar Buat abah sekalian yang pengen kop sepatu ini Nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini Cek aja nanti abah sekalian akan langsung diarahkan ke website resminya ASICS Indonesia Thank you banget udah nonton video ini Jangan lupa support gue terus dengan subscribe youtube anak basket channel Like and share semua video-video yang udah abah tonton disini I'm Fatty Brain Watch Sampai jumpa di video berikutnya Semoga support basket anda minggu ini cukup Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax